Halo semuanya, selamat! Weekdays, weekend, dan tinggal yang macamnya siang, pagi, sore, malam. Assalamualaikum. Hari ini kita nge-vlog lagi. Ini vlognya full makan-makan. Tapi mungkin ada beberapa tempat makan yang beda hari nanti kita pakenya. Atau beda baju nanti. Yang pertama ini kita mau ke Miesapi Banteng. Ini Sadira yang merekomendasikannya karena emang Sadira orang Jogja. Nah, dan ada satu tempat yang pengen gue kunjungin lagi yaitu Chicken Crush. Itu tempat makan ayam geprek juga guys. Ya betul, itu tempat tempat makan ayam geprek yang rekomendasi. Rekomendasi dari Sadira waktu itu pertama kali ngomakan itu berapa bulan? Saun lalu ya? Saun lalu sebelum nikah. Nah, sekarang kita mau ke sana lagi. Buat nyobain lagi dan buat kasih tau ke kalian. Terus kita bakal nyobain juga satya ratu mie ayam tuh mini. Semoga perutnya kuat ya hari ini ya. Kita bakalan coba jalan-jalan makan-makan sama mini. Let's go! Ternyata libur kawan. Ya Allah. Ternyata belum rezeki ke Sate. Eh Sate ada tuh mie banteng. Mie sapi banteng. Itu salah satu mie yang enak kalau menurut gue juga. Gue baru inget kalau misalnya itu mie. Mie-nya pas kita apa yang? Prewet. Prewet. Iya, itu enak banget cuy sumpah. Terus pre-wedding selesai pre-wedding kayak laporan banget gitu kan beres. Terus ke misafi banteng. Oh enak banget. Dia itu jualan kuat nyobain itu enak banget. Makanya kalian kalau ke sana aku rekomendasiin makan kuat yaunya. Ya udahlah. Ini masa ke tempatnya doang pada tutup sih? Iya. Oke kita coba ke Sateratu ya kawan. Ini kena apa sih? Pada tutup juga? Gimana maksudnya ini? Wah kacau nih. Kita udah ke dua-duanya tutup guys. Ya destinasi pertama kita setelah beberapa tempat tutup. Kita ke Chiu Chiu. Bang Sinyo. Seafood. Ini kenapa jadi makan berat langsung? Yang? Jadi makan berat langsung? Yaudah gak apa-apa dah. Yang buka ini doang. Nah ini gue kasih lihat lo harga-harganya ya. Harganya sih 30 ribuan. Paling mahal itu 40 ribu. Itu hot plate sapi. Jadi buat lo semua nih masih rekomendasi kalau menurut gue ya? Rekomendasinya tuh di sini hot plate seafood. Kalau gue biasanya X nih. Nah kita coba nih special food. Tapi ini kita gak bakal makan banyak-banyak ya. Cuma mungkin nyobain satu atau dua aja. Oke? Let's go. Seperti biasa. Apapun makanannya. Minumnya es dan manis. Karena kalau siangodo. Jadi es dan manis. Nah ini satu lagi nih. Yang sapi. Ini yang sapi. Ini yang cumi. Nah. Dikikir aja gimana caranya deh. Pakan ini. Banyak banget. Ini yang cumi ya. Ini yang panas sih masih. Pelan-pelan yang panas. Ayo. Satu, dua, tiga. Panas banget man. Terlalu panas. Ini harganya cuma 30 ribu ya tadi. 30 ribu. Yang ini kalau sapi kalian 40 ribu dulu. Oke. Kita makan dulu ya. Oke. Kita makan. Kita makan. Tuh. Aduh. Tidak ada. 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 Contennya kita ada dua tempat ya guys ya, kontennya Sadi ya sama kontennya gua Yang ini landscape, yang ini portrait gitu guys Ini nya sub-tiktok Ayo Kita ambil ya Kalo sekarang makannya gini guys, kita ambil semua gitu Kita taruh di atas masing-masing Nah ini sama nih Kita makan ya guys Nah ini guys Ya kita makannya besok sebenernya guys Ini kalo belum bisa indokan nge-bini nih Gak bisa nih Oh iya Oke Yuk Let's eat Sudah guys, coba dulu Karena yang tadi udah coba tersesat juga Nah jadi sekarang gua yang coba pake nasi Namun Nasi nya dikit aja disini karena kita mau lanjut lagi makan aja Ini tempat lain Oke Nah ya Ini 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 Cuminnya nggak amis, tepungnya tuh khas banget, chewy Biasanya kan kalau cumi alat juga Ingat loh ini harganya Rp30.000 sampai Rp40.000 Dapatnya juga banyak banget Jadi kalau kalian ke sini, kayaknya sih beli ini cuma satu aja, satu tempat atau satu loyang aja itu cukup Buat berdua, jadi kalau kalian berdua, sama sekali Kalau makan yang sapi atau apalah banyak Makan dulu Ibu, ini lapar pemikinannya Coba Ini tuh makan anakku pas kuliah Jadi pas ke sini, udah nge-makan ini 2 tahun Dua tahun Dulu sama siapa kesini? Nyari masalah, perpanyakan Nggak ada mau habis nge Ini gue lagi mau coba ngabisin dulu Tokis makan dulu, brada Nggak peringmu Nggak nyampe 5 menit Nggak habis Nunggu masih sedikit lagi Baik Pas baik Keren Nunggu masih Amat Abis Malau anaknya kita goyang Mek Kita kasih Rek Aku mulapan Aku mulapan Mulakan 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 Selamat Karena kesempurnaan itu hanya oleh sepanjang Wuuu Mantap Harganya satu Harganya lebih baik Harganya Apa ya Pas gitu Berapa pengini kan banyak Dicebut 2 orang Jadi kalo bisa kira tuh 15.000 per orang Mungkin 20.000 per orang Karena kos nasi kan Cuma kalo kalian yang baru-baru sih Aku saranin misal hot plate Buat 1 orang sih Iya Kalo kalian memang mencipta hot plate Dan juga makan-makan Api Cumi Gitu Bagaimana harganya? Tapi ya esnya itu enak banget gitu loh guys Nggak manis Tapi Nggak Pahit juga Nggak tau manis Tapi nggak pahit juga Gimana tuh? Gimana tuh? Ini kayak enak Emang kita kekurangannya gitu guys Susah mendeskirkan makanan Susah mendeskirkan makanan Tapi kalo udah bilang enak Enak Gitu dia Gitu 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 Halo kasih ya Sampai jumpa nya Sampai jumpa nya Susah terus Hahaha Oke Kita lanjut ke destinasi selanjutnya Sekarang kita masih lapar guys Kita mau makan Satu lagi Satu lagi Satu lagi Buat hari ini satu lagi Biar saya jatuh Masih ada tiga lagi guys Hahaha Kalau nggak tutup Yaudah Let's go Nah ini destinasi kita Kedua Mie Ayam Ibutu Mini Sari Rasa Jatihayu Nih Rame banget Bener-bener rame Gak bisa luas Untuk nge-vlog Jadi kita Nyobain aja ya Tengoknya Lepasnya Oke guys Biasanya kalo misalkan keluar Dila Pes Sepit 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 Sekarang Sepit Karena udah aktif lagi mungkin yang mereka Ini mie nya ada tempatnya Tapi ini bumbunya enak banget Gue udah nyobain ini mungkin yang ini sama ini 2 kali Jadi recommended buat kalian Akhirnya 2 ribuan disini Jadi kalo kalian mau ke tahter alamatnya kita cari disini Yang mengatur editor Satu lagi mereka juga nyedihan checker sendiri Jadi kalo misalkan lepasan checknya juga bisa Gitu, let's go Pada dulu ini tuh rasanya udah berubah Jadi rasanya saya enak kan Selalu sakit Ini yang kedua gue cobain Ini yang kedua gue cobain Bumbunya tuh beda sama buku Biasanya Jadi kalo kalian mau coba Ini tempat buku oleh bu Jadi tuh bumbunya tuh penuh Manis iya, asin iya Jadi kayak gak perlu kalian tambahin bumbu lagi tuh udah enak Ini udah habis bro Parah ini Cepet banget Kacau Ini antara lapor sama doyan ini Enak banget ini aku tinggal 1 aja Parah Tung 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 itu yang manis-manis mochi jadi kita mau makan ice cream ini ice cream terbest di Yogyakarta saya yakin dengan pilihan saya saya seperti saya memilih kamu oke terima kasih ada itunya nggak dikasih abis ya siap murah ya saya makan rekomendasinya saya diri enggak apa ngelak banget ya manis banget oh udah aku bilang cobain dulu nggak apa-apa ini apa namanya stracciatella stracciatella itu dia latte gitu terus ada kayak crunchy-crunchy coklatnya gitu crunchy-crunchy kayak jokes aku hehehe jadi banyak orang kamu tanya deh kamu bumi itu bentuknya apa kotak apa segitu aku doang kamu mempertanyakan belayangnya itu nggak ada jawabannya ya enggak ada jawabannya kan sama kayak aku milik ember ya kok terpaksanya ya itulah guys ya, hari ini mungkin gitu aja tapi bagaimana mudah kamu enak pak, ice creamnya? tadak coba mungkin aku, kan gak coba-coba kan tapi ini pilihan gak gajok, karena ini masak kayak itu, banyak tuh kita mau ke tempat-tempat yang emang ganteng batu sama satu lagi kan sampe banteng sampe banteng sampe banteng ini kalo menurut gue di Jogja itu sangat terkembar lagi bagaimana terus sama Santai Ratu nah ini Santai Ratu itu gue belum pernah nyobain makanya saya bilang aja kesana terus juga satu lagi itu kita tadi ke Tumini sama satu lagi di Tiuciu dan di akhirnya dengan Tiuciu luar biasa akhirnya kan makan lagi ini makan lagi tapi hari ini gilat 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 banyak banget makanya biasanya makanan kuliner malamnya juga enak ya makanya nanti ada sesi malamnya gitu kalo misalnya kita sempat buat vlog kayak gajang karena kan kita mau ketemu keluarga juga jadi keluarga gue dari Jakarta datang gue kesini kasih Ratu dong ais kerennya udah kalaman tetep enak aku bilang sih karena luar aku ais keren di Jogja emang enak sih disini jadi kan selera ya guys kalian sebelum milih rasanya tempatnya mau nyobain dulu aja gak apa-apa enak aku mau nyobain karena gue kalo misalnya ngomong itu enak itu enak kalo misalnya ngomong itu gak enak enak atau kurang gitu jadi balik lagi ke lidah masing-masing udah itu aja hari ini terima kasih sampai jumpa bye